Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar bola lokal kali ini dari Belum pantas, RMFC gagal masuk 5 besar di putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023 RMFC gagal masuk posisi 5 besar di kelas semen sementara Liga 1 2022-2023 di akhir putaran pertama Pelatih Javier Oka menegaskan Mungkin timnya belum pantas Kegagalan RMFC itu dipicu dengan kekalahan 0-1 dari Bayangkar FC di Laga Pamungkas putaran pertama Ini momen kedua secara berturut-turut RMFC kehilangan poin penuh setelah dipekan sebelumnya Mereka juga kalah 0-2 dari Madura United Sekuat Singue dan saat ini berada di peringkat 7 dengan 26 poin Posisi itu masih berpotensi digeser Persita Tangerang Jika mampu mengalahkan Barito Putra di Laga terakhirnya Kegagalan RMFC menembus posisi 5 besar di kelas semen sementara para musim membuat Javier Oka bertekad bulat Pada putaran kedua, RMFC bakal lebih bekerja keras lagi Sebagai tim besar, pelatih asal Cili itu menyadari RMFC selalu punya target tinggi Roka pun berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan target dari manajemen klub itu Bagaimana menurut teman-teman?